Halo semuanya, jumpa lagi dengan Tepawan Channel Kali ini saya memasak gurame crispy dengan saus tiram yang besar Yuk langsung subscribe ikuti saya cara membuatnya Pertama, siapkan terlebih dahulu bahannya ya Di sini sudah ada gurame yang sudah saya pilih, cuci bersih Ini saya potong dadu atau kotak Selanjutnya ini akan saya marinasi Untuk bumbu marinasinya, disini saya pakai 1 sendok teh garam Lalu 1 sendok teh kalju jamur, bisa pakai kalju ayam ya Selanjutnya 1 sendok teh ketumbar bubuk Dan juga 1,4 sendok teh kunyit bubuk Aduk semuanya sampai tercampur rata ya Setelah itu sisihkan minimal 30 menit Supaya bumbunya meresap ke ikannya Selagi dimarinasi, sekarang kita siapkan bumbu lainnya ya Di sini saya akan siapkan sausnya terlebih dahulu ya Ini ada pakai saus tiram Saya pakai 1 sendok makan saus tiram Selanjutnya saya tambahkan dengan 1 sendok teh kecap asin Lalu aduk Dan saya tambahkan dengan 1 sendok teh kalju jamur Dan juga saya tambahkan dengan 2 sendok teh gula pasir ya Supaya goreng rasanya karena saus tiram ini asin rasanya Selanjutnya saya tambahkan dengan 50 ml air Lalu aduk sampai tercampur rata ya Setelah sausnya siap, ini kita sisihkan Kita siapkan bahan lainnya ya Selanjutnya ini saya siapkan bahan pengentalnya ya Nanti jadi kuahnya itu kental Di sini saya pakai 1 sendok makan tepung maizena Saya larutkan dengan kurang lebih 25 ml air ya Lalu aduk sampai tercampur rata Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu Kita siapkan bahan lainnya lagi ya Di sini saya pakai cahe, bawang putih, bawang merah Cabai merah keriting, jika suka pedas Tambahkan dengan cabai rawit ya Juga daun bawang Ini semua akan saya iris tipis ya Dan dicincang Untuk takaran resepnya Nanti akan saya tulis ulang di deskripsi blog ya teman-teman Setelah semuanya selesai diiris dan dicincang Selanjutnya ini akan saya sebutkan terlebih dahulu ya teman-teman Selanjutnya akan saya tambahkan dengan dua bahan lagi Yaitu tomat dan bawang bombay Untuk bawang bombay saya pakai kurang lebih hanya seperempat saja ya Setelah itu akan saya potong gadu atau kotak Lalu sisihkan dan kita mulai potong tomatnya ya untuk tomat Saya buang isiannya ya Jadi bersih Lalu potong dadu juga ya teman-teman Setelah bahan irisnya ini sudah selesai semuanya Selanjutnya kita sisihkan lebih dahulu ya Selanjutnya kita akan menggoreng ikan buramanya ya teman-teman Tapi sebelumnya ini akan saya beri tepung ya supaya crispy ikannya Saya tambahkan dengan setengah putih telur Saya pakai satu putih telur Saya pojok lalu saya pakai setengahnya ya Balurkan ke semua ikannya Setelah telurnya tercampur rata pada ikannya Selanjutnya saya tambahkan dengan tepung maizena Kurang lebih ini saya pakai 3-4 sendok makan ya Sampai ikannya terbalur dengan tepung Nah setelah ikannya sudah siap untuk digoreng Selanjutnya panaskan dulu minyak goreng yang banyak ya teman-teman Gunakan api sedang Setelah minyaknya panas Lalu masukkan ikannya ya Goreng hingga dia golden brown Atau kuning keemasan Lalu angkat dan tiriskan Jangan lupa untuk sering dipulak-balik ya Supaya tidak gosong dan matang sempurna Goreng semuanya sampai habis ya teman-teman Selanjutnya setelah semua digoreng Kita akan membuat sausnya Ini saya menggunakan panci yang bekas Untuk menggoreng ikan tadi ya teman-teman Lalu tumis bawang merah, bawang putihnya Terlebih dahulu sampai harum Lalu tambahkan bawang bumbay Dan tumis kembali hingga harum semuanya ya teman-teman Selanjutnya masukkan juga Jadu rawit dan juga jahenya Lalu aduk kembali Tumis sebentar Dan selanjutnya tambahkan dengan potongan tomat ya teman-teman Lalu tumis kembali hingga harum semuanya Dan layu tomatnya Selanjutnya tambahkan dengan air Untuk air ini saya pakai kurang lebih 100-150 ml saja ya Selanjutnya tunggu airnya mendidih Lalu tambahkan dengan saus tiram tadi ya teman-teman Aduk kembali sampai tercampur rata Jangan lupa untuk tes rasa ya disini Setelah rasanya sudah oke dan dia sudah mendidih Lalu masukkan dengan daun bawang Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah itu masukkan dengan air maizena ya teman-teman Jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu Untuk tingkat kentalannya sesuai selera ya Ini saya pakai kentalannya sedang Nah setelah sudah mendidih dan kental Selanjutnya matikan apinya Dan siap dihidangkan dengan gurame crispy Untuk penyajiannya sesuai selera ya teman-teman Ini saya pisah ya Supaya anak-anak bisa makan Karena sausnya ini pedas manis ya rasanya Teman-teman juga bisa mencampurkan Ikan krispinya ini langsung di Kuahnya tadi ya Di sausnya waktu dia dimasak Semua kembali ke selera masing-masing ya teman-teman Oke gurame crispy saus tiramnya Siap disajikan Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya